Halo guys, balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan membahas tentang update yang sebentar lagi akan ditambahkan pada pagi hari ini Tepatnya 14 Mei 2020 Jadi ini merupakan pra-update untuk map baru nanti yaitu map Vulcano Jadi kira-kira apa aja sih yang ada di pra-update ini isinya atau kontennya Oke, yang pertama kita akan melihat sebuah trailer dulu ya teman-teman disini Ada trailer dari gamenya sendiri, mari kita cek dulu trailernya ini akan seperti apa By the way, mungkin suaranya saya hilangin aja ya nanti copyright ya, repot anjay Atau kalau nggak pelan mungkin Oke, jadi ini, oh gila ada ano dong, badai salju, hewan badai Oh ini tornado kayaknya yang tornado tadi Nah ini nih, para zomblo-zomblo baru tadi tuh Ini kemungkinan gempa Wih kebakaran Bentar Nah ini nih, zomblo baru nih Eh itu, kok kayak Aldous ya anjay Aldous di Mobile Legends Wih gila, ada ini ya hujan Anjay Oke oke, jadi Ini tadi trailernya ya Trailer untuk map baru nanti teman-teman Oke, karena kita sudah melihat trailer Sekarang mari kita cek update notenya Jadi tema untuk update kali ini adalah blazing frontline ya Dan ya kira-kira ada apa aja nih yang ada di update kali ini Yang pertama ada blazing frontline Jadi ada gempa bumi seperti yang tadi ya Kemudian cuacanya mulai naik teman-teman mulai panas katanya disini Dan ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya di gambaran update nanti Kalian bisa lihat lagi linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas Jadi disitu saya mengatakan bahwa makanan ya makanan, suple atau resource mulai menipis Teman-teman hewan-hewan pada mati dengan luka bakar Kemudian ada gempa bumi yang bahkan bisa sampai dirasakan di dalam camp sendiri ya gila Ini yang pertama Kemudian yang kedua storyline ya Jadi ini yang juga penting teman-teman Karena nanti disini akan ada dua ending sih nampaknya Atau dua kejadian besar yang bisa terjadi Dan itu akan ditambahkan pada update yang berikutnya Beserta dengan map vulcano nanti yaitu 28 Mei ya Kita lihat aja nanti semoga ini membawa angin segar sih Karena ini kali pertama nampaknya Deathlover atau game live after ini mengadakan semacam plot ya Jadi kita bisa memilih plotnya nanti Oke kita akan lihat nanti Kemudian poin yang ketiga ada Blazing Frontline Game Jadi ini kayaknya kalau kalian perhatikan tadi di video trailer tadi kan itu ada kejar-kejaran tuh dengan zomblo Kemudian membadamkan api Kemudian melawan Aldous Apakah itu mungkin untuk Blazing Frontline Game ini Dan kita akan berkesempatan juga untuk mendapatkan Red Hot Copper Coin ya Anjay Yang dimana tentunya kita bisa menukar ini untuk mendapatkan beberapa item yang rare ya Seperti mungkin ada kesempatan juga untuk mendapatkan Formula Howie Time 94 Crimson Armor Premium Google dan lain-lain ya Kita lihat aja nanti akan seperti apa Keempat Red Hot Copper Coin nya sendiri Tidak akan berpengaruh dengan route yang kita pilih Oh white white Ini berarti yang tadi itu teman-teman Yang apa namanya Masih berkaitan dengan poin nomor 2 Jadi kan nanti akan ada 2 jalur nih Atau 2 plot yang bisa kita pilih Masing-masing nampaknya akan ada 2 game nih nanti nih Oh iya 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 Oke menarik menarik Kita lihat aja nanti ya Semoga ini membuat kita semakin excited sih Bisa membuang jenuh kita ya Anjay Jenuh apalagi habis DH kemarin kan habis-habisan Oke kemudian poin nomor 5 Selama event Personal kontribusi Cam kontribusi Dan server kontribusi Akan di ranket Berdasarkan Nomor Red Hot Copper Nah ini nih Kayaknya nanti akan sama Seperti waktu pembukaan live-in kemarin Jadi akan ada diutung poinnya nanti Dan besar kemungkinan juga nanti ketika Map Vulcano ini dibuka Kita akan mendapatkan Atau mungkin cam yang pertama kali Membuka atau let's say Mempunyai kontribusi besar Mungkin nanti akan ada dipajang Semacam spanduk ya Spanduk atau tanda itu teman-teman Kemudian mungkin ada beberapa nama player juga Yang nanti akan dipajang disana Oke menarik Bagi kalian Yang mungkin mau totalitas Ini boleh nih Boleh nih Boleh dicoba Soalnya ada titel Khusus juga disini Dan Nama kalian akan diumumin Di seluruh server SEA teman-teman Server Asia khususnya Itu kemudian untuk Karavan 101 Ada brand new outfit Yaitu Save Jenny Jenny ya Save Jenny Save Save Jenny Itulah pokoknya Kurang lebih gambarnya seperti ini Untuk outfitnya teman-teman Bagi kalian yang mau beli Silahkan langsung aja ke mall Oke Kemudian selama event Poin nomor 2 Nanti akan ada Kita dapat Sweetbox ya Yang dimana ini bisa kita dapatkan Dengan cara Ngekill monster Zoom low Atau Memancing ikan Atau mungkin ketika kalian Menggetok batu ya Atau mungkin nebang pohon Kalian akan dapat itu Dan Di dalamnya akan ada Item-item random Teman-teman Gila Seperti small Coconut cake Wah ini Kayaknya bahan material baru ini Untuk masak-masak lagi Ini teman-teman ya Kita lihat aja Seperti kemarin Ada dumpling-dumpling Dan teman-temannya Seperti itu kayaknya Dan biasanya ini Buffnya bagus sih Wajib Wajib Kemudian poin ketiga Selama event juga Player yang mencapai Level Gator Crafting Dan Combat level 10 Bisa mengunjungi Camp atau Hope 101 Untuk berpartisipasi Dalam Oh Cooking Event ya Event Cooking contest lagi Ini teman-teman Sama lah Kurang lebih seperti Event sebelumnya Nanti ada Cooking contest Dan iya Kita punya Material atau Bahan dasar baru Nanti kita akan Lihat sih Seperti apa Semoga buffnya Mantul-mantul sih Kemudian Poin nomor 4 Selama event juga Kita bisa menukar Souvenir silver Untuk mendapatkan 100 new dollar Dan mendapatkan 1 lottery draw Yang dimana L lottery draw ini Bisa membuat kita Berkesempatan untuk Mendapatkan reward Apakah rewardnya Disini Kita lihat aja nanti Apakah ini Gaca menggaca Kayaknya sih Gaca menggaca lagi ya Kayaknya ya Iya gaca menggaca Sih nampaknya Oke kemudian Poin nomor 5 Sign in Wah ini ada sign in lagi Teman-teman Jadi wajib nih Untuk selalu login Karena kita akan Mendapatkan Biasanya sih ada Formula shot Kemudian Bet get a training Untuk bisa nukar Di market Dan item-item menarik Lainnya Kemudian Nomor 6 Poin nomor 6 Ada 26 lucky player Yang akan dipilih Di malam hari Dan masing-masing Akan mendapatkan Gold bar Sebesar 9.999 Anjay Ini maksudnya 26 player ini Mungkin sistem milih ya Kayaknya ya Iya sistem Tapi berdasarkan apa Kira-kira sistem milihnya Saya juga gak tau ya Kita lihat aja nanti Dan pada tanggal 20 Mei Nanti akan ada Gift box lagi ya Bagi kalian yang mungkin Ingin mengejar level Terutama bagi teman-teman Yang mungkin Level crafting Combat Dan lain-lainnya Masih banyak Saya kira ini Bagus Untuk diikuti Oke Poin nomor 6 Ini masih Gaca-menggaca lagi sih Kayaknya Gak ada yang kita Cari-cari Poin penting Kemudian nomor 9 Ada duo training Seperti biasa Other content and new rules Disini ada apa Am-am-am-am Lower the favor Request of Saintia Hah Wait Apakah nanti Biasanya kan kita Di Saintia Atau di Saint Castle Ini kan ada Ngasih ini ya Ngasih item-item Yang dimana Nanti mereka akan Memberikan reward Kepada kita Seperti Material untuk attachment Atau mungkin Formula shot Lower disini Apa Diturunkan Apakah mungkin Favornya di reset Sehingga kita bisa Memberi Resource lagi Atau Menukar Barter Katakan demikian Kurang tau Tapi kayaknya Kalau memang Nanti di reset Bagus sih Jadi kita bisa Nuker ada Formula shot Enggak sih Kalau di Saint Castle Itu kalau gak salah Material ini ya Material attachment Ya semoga aja Bener adanya Nah Poin nomor 2 Ini nih Infectednya Teman-teman Mulai berubah Seperti yang tadi ya Kalian lihat itu Jadi mereka Seperti kayak ada Larva-larva Di badannya Merah-merah Membara Ya mungkin Sesuai Atau menyesuaikan Dengan tema Ini sih Tema Map Vulcano Nanti Bahkan tadi Ada yang seperti Aldos ya Anjay Seperti Aldos Tapi bagus lah Jadi ada Pemandangan baru Untuk minimal Lawan para Zomblo Kalau itu-itu aja Mungkin kita Bosan Tapi bagus lah Yang bagus itu Ada poin Nomor 3 ini Saya lihat so far Teman-teman Karena disini Ada Optimize Game Perform Anjay Ini kayaknya Baru kali ini ya Saya melihat ada Optimize Game Perform Biasanya kan Jarang ya Jadi disini kita bisa mengubah Maksimal player Atau host still Atau NPC Kayaknya ya Yang ditampilkan Di layar Jadi nanti kita disetting Bisa mengatur ini Teman-teman Iya sih Bener-bener Soalnya kan Kalau terlalu banyak player Biasanya itu akan Nge-lag Minta ampun ya Apalagi seperti kita Dan Saya Yang mungkin memiliki Dalam tanda kutip Masih Hengpong Potato Jadi ya itu ya Tantangan tersendiri memang Kalau nge-lag Nge-lag itu Dengan adanya ini harapan sih Nanti bisa meminimalisir Lag-lag club Sih teman-teman Cuman saya penasaran sih Kalau misalnya nanti Playernya dikurangi Apakah ketika Nancy Dan Charles Town War Misalnya Kalau dikurangi Nggak kelihatan dong Cuman nama-nama doang Nanti yang terbang Wah Plus minus juga sih Ya tapi Nggak apalah At least Ini sudah Merupakan niat baik Dari The Fluffer Thank you Poin nomor 4 Optimize Untuk Farstar City Matching Rule Jadi Survivor Di range yang sama Mereka akan diketemukan Dengan Strengthnya yang sama Jadi kekuatannya yang sama Jadi Kalau mungkin Nggak mungkin Attachment Rata 7 Ketemu dengan Attachment Rata 11 Misalnya Mungkin seperti itu Ya mungkin Kita lihat aja nanti Kemudian Yang berikutnya Nomor 6 Optimize International Hotel And Fix The Abnormal Hah? Emangnya ada bug ya Di hospital Saya kok baru tau ya Soalnya biasanya Memang langsung Dibarbarin sih Oke temen Nggak tau ini Abnormal collision Yang dimana Kalau kalian yang tau Mungkin silahkan Komentar di bawah Untuk bug Yang ada di Levin Hotel Kemudian terakhir Ada Fix Icon Of Dark Great Travel Bag Itu aja sih Kayaknya temen-temen Yang jelas tadi Bahwa Ada Optimize Game Perform Ini bagus sih Semoga dengan adanya Optimize Game Perform Ini Nanti Kita Untuk Kaum-kaum Hengpong Potato Bisa lebih Nyaman Seperti itu Oke Dan So far Yang saya lihat Disini Belum ada Manor 17 Ataupun Level baru Ataupun Gear Baru Berarti Bagi temen-temen Yang sudah mungkin Manor 16 Ya udah Kita Saving aja ya Semoga Mailbox kita Belum meledak Dengan HP Mastery Karena Nanti Update baru Pasti ada level Jadi biar kita Ada Boostingan lah Untuk Langsung bisa Naikin level Dengan cepat Dan Ya Itu Kayaknya Memang Update kali ini Hanya untuk Ini aja sih Perkenalan dengan Map Vulcano ini Kurang lebih Seperti Pembukaan Map Levin City Kemarin Oke Itu aja sih Saya kira Untuk di Update kali ini Temen-temen Yang jelas Terima kasih The Fluffer Telah Mau Mengoptimize Sedikit Gamenya Nanti kita Lihat aja Seperti apa Saya juga Akan coba Menggunakan Device Low-end Apakah Akan bisa Atau tidak Oke Saya kira Itu aja sih Untuk di Video kali ini Dan apabila Ada hal Yang ingin Kalian Tanyakan Atau Apapun itu Silahkan Tinggalkan Komentar Kalian Di bawah Like Video ini Apabila Kalian Suka Dan Share Juga Kepada Teman-teman Kalian Dan Jangan lupa Di Subrek Thank you For watching And see you On the next Video Bye Bye